Halo Tribuners, warganet ini bagikan modus penipuan di media sosial, diminta datang ke kantor polisi oleh penipu. Penipuan memiliki beragam modus, masyarakat diminta untuk selalu waspada dan berkoordinasi kepada pihak terkait jika dirasa ada yang ganjal dalam sebuah informasi. Seperti kasus berikut ini, modus penipuan dibagikan seorang netizen dengan akun Instagram at YRATRL underscore. Ia diminta menghadiri pemanggilan pemeriksaan kasus oleh akun yang mengatasnamakan polisi Bekasi. Akun Instagram at YRATRL underscore yang diketahui milik warga bernama Yara Aprilia ini, mengunggah tangkapan layar pesan pribadi yang dikirim akun dengan nama at Barreskrim Kota Bekasi. Dalam pesan tersebut, akun at Barreskrim Kota Bekasi meminta agar netizen bernama Yara tersebut hadir ke kantor Polres Metro Bekasi Kota. Akun tersebut juga meminta Yara dapat didampingi orang tua jika masih di bawah usia 17 tahun. Akun at Barreskrim Kota Bekasi ini menyebutkan, berita acara pemeriksaan sebuah kasus yang melibatkan netizen tersebut sudah diproses. Karena urung digugris, akun yang mengatasnamakan salah satu instansi kepolisian Bekasi ini terus meneror dengan beragam pesan. Tampak pemilik akun at YRA PRL underscore sudah memahami bahwa akun yang mengirim pesan ke Instagram dirinya merupakan palsu. Yakin yang mengirim pesan singkat bukanlah benar-benar polisi, Yara Aprilia sempat membalas pesan tersebut. Atas kejadian itu, ia selanjutnya mengirim pesan Instagram ke atresourcebekasikota underscore official dan email ke akun resmi Polres Metro Bekasi Kota. Menanggapi hal itu, Kasubah Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Rusping Andari mengatakan, akun yang mengatasnamakan polisi Bekasi itu merupakan palsu. Dia juga memastikan, proses pemanggilan pemeriksaan kasus tidak akan pernah dilakukan melalui pesan pribadi Instagram. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!